Pemerintah Rusia baru saja mengirimkan 27 ton bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang menjadi korban perang melawan Israel. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui Mesir dan kemudian diangkut ke Gaza. Pemerintah Rusia baru saja mengirimkan 27 ton bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina yang menjadi korban perang melawan Israel. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui Mesir dan kemudian diangkut ke Gaza. Pesawat yang mengangkut bantuan telah lepas selandas dari bandara di Ramensko dekat Moskow menuju El Aris di Mesir. Bantuan yang dikirim terdiri dari gandum, gula, peras, dan pasta. Rusia sendiri telah menyatakan sikapnya terkait konflik yang saat ini berlangsung antara Israel dan Hamas. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam serangan terhadap warga sipil. Menurutnya, tindakan itu telah melanggar hukum internasional dalam perang. Sebaliknya, Putin mendorong kedua belah pihak untuk berdamai dan mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Demikian informasi terkini, Syedara Loon saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serampi News, website dan facebook serampinews.com Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!